Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 116 bagian pertama seperti biasa disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim disini ada hukum gunnah musyadadah karena nun bertajdid maka cara membunyikannya adalah dengung bunyi Nnya tahan kurang lebih dua harokat sampai ada getaran halus ke hidung disini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam lagi kenapa huruf syamsiyahnya lam karena apabila ada lam bertajdid sebetulnya terdiri dari dua huruf lam lam sukun dan lam fatha jadi huruf syamsiyahnya adalah lam di sini ada hukum magtobi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah maka cara membunyikannya adalah zal yang kasrah dipanjangkan sepanjang dua harokat saja innal ladhina kafaru rohnya dibunyikan secara tafkhim karena rohnya berbaris di atas dommah maka cara membunyikan roh ini adalah dengan dibaca tebal dengan dibaca tebal pangkal lidah kita diangkat kafaru roh disini ada hukum magtobi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dommah maka cara bacanya roh yang dommah dipanjangkan dua harokat innal ladhina kafaru la disini ada hukum ikhfa akrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta huruf ta makhrojnya tidak terlalu dekat bukan tidak terlalu dekat dekat ya dengan huruf nun maka cara baca nun sukunnya adalah samar-samar menuju huruf ta disertai dengungan ya jadi ini bacanya bukan lan tapi la menuju huruf ta la tunia anhum an disini ada hukum idhar halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf tenggorokan yaitu huruf ha maka cara membacanya nun sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas jadi bunyi nnya masih bunyi n ya tidak ditahan anhum lalu berikutnya disini ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf hamzah alif kalau ada harokatnya apa dakikatnya sebetulnya adalah hamzah maka mim sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas jadi kalau mim sukun asalnya bunyi m maka tetap aja bunyinya m dan tidak ditahan anhum am wa am ini juga sama idhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf waw huruf selain mim dan mba maka cara baca mim sukunnya adalah diidharkan mimnya dibaca dengan jelas m am wa wa maudhobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya waw yang fathah dipanjangkan dua harokat lalu berikutnya disini ada hukum idhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan mba yaitu huruf waw maka mim sukun dibaca dengan idhar atau jelas am waluhum wala lalu berikutnya disini ada hukum madjaizmung fasil karena ada mantobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda mantobi'inya adalah alif yang didahului fathah pada kata la sedangkan hamzahnya yang a pada kata au ya aw la dahum maka lamnya ini dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat wala au au disini ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah maka cara bacanya adalah dilembutkan bibir kita ngumpul sama aja seperti mau bilang waw biasanya wala awla wala mahtobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya lam yang fathah dipanjangkan dua harokat wala awla duhum lalu berikutnya ada hukum idogam mimi ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin ya karena ada mim sukun menghadapi huruf mim boleh idogam mimi boleh juga idogam mis lain atau idogam utamasi lain juga boleh ya tapi nama khususnya adalah idogam mimi karena mim sukun ketemu mim maka cara membacanya adalah mim yang pertama dileburkan ke mim kedua disertai dengung jadi ini langsung fokus aja ke mim kedua wala awla duhum tahan ya minallah lam jalalah dibunyikan secara tafhim kenapa? karena huruf sebelumnya nun berbaris di atas jadi bacanya tebal pangkal lidah dinaikan minallah lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini tidak perlu dibaca diidogamkan aja ya dimasukkan dari nun ke lam minallah ma mad asli atau mad tobi'i karena ada baris fatha tegak di atas huruf lam maka cara membacanya dipanjangkan lamnya dua harokat minallah shay shay ada huruf lin karena ada yak sukun yang didahului fatha maka ini cukup dilembutkan shay shay apabila berhenti disini disini hukumnya adalah madai wab karena ada baris fatha tanwin yang diwakofkan maka cara membacanya baris fatha tanwin ini baris dua ini jadi satu aja a dan panjangkan dua harokat shay a lalu diatasnya ada tanda wakof namanya wakof al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lantur niya anhum amwaluhum wala awlaaduhum wala awlaaduhum minallahi shayy'ah wa'ula'ika ashabun naz hum fiha khalidun pertanyaan untuk hari ini coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sadaqallahul azim wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati